PEMBANTU RUMAH TANGGA Menurut saksi, Sunti saat menemukan mayat korban, dirinya datang lebih pagi ke kediaman Ki Anom karena diminta memasak hidangan khusus untuk acara syukuran ulang tahun Tri Purwati yang ikut terbunuh. Sunti seperti hari biasanya masuk rumah melalui pintu belakang dan sempat mendapati pintu pagar yang terbuka. Dan ini pun pun bukaan rumahku loh, ibu yang pun belonjo. Kalo wong beriku badi diken masak, ngajeng tinggi ulang tahun. Mereka terus wangsel medal, ini ke wawu mali samping mali. Terus ucal tiang, wongten tiang rumput, kalo suni tulung. Pak, pak, tulung. Loh, enten apa kok tulung, kulung melepetin gini. Pak subuh kok tiangnya, beli tak kok wongten darai, rainnya jaret-jaret kulung itu. Hingga kini, sunti masih ketakutan jika mengingat menemukan para korban yang tewas dengan buka di wajahnya. Saksi mendapati korban ditemukan dalam dua kamar. Ki Anom Subekti tewas di kamar bersama putri dan cucunya. Sementara Tri Purwati, istrinya, berada di atas kasur di kamar berbeda. Dalam penyelidikan di Padepokan, Ongko Joyo miliki Ki Anom Subekti, polisi telah mengerahkan anjing pelacak, memeriksa CCTV, dan mencari jejak sidik jari. Polisi telah mendapatkan sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan. Sementara barang yang hilang, dua handphone milik korban diduga sebagai upaya menghilangkan jejak percakapan korban dan pelaku. Dugaan yang kita duga sementara itu dendam. Karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami, ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan saksi lain warga sekitar, malam sebelum para korban ditemukan tewas, rumah Ki Anom didatangi tamu yang menggunakan sepeda motor. Ntar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Janang itu ya. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu? Nggak tahu saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan Ki Anom Subekti dikenal sebagai tokoh seni budaya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, selain sebagai dalang dan pemeran toprak. Ki Anom juga guru karawitan serta menari bagi anak-anak di padepokannya. Ki Anom Subekti juga memproduksi gamelan Jawa yang banyak digunakan para seniman lain, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. tidak bukan tidak tidak Terima kasih.